Halo, selamat datang kembali di channel saya, Mier. Di video kali ini, aku mau nge-review salah satu moisturizer yang aku lagi suka banget. Dan ini tuh dari Born Tree. Pasti kalian gak terlalu familiar sama namanya. Dan kalau kalian penasaran, keep on watching. Jadi, pertama, si Born Tree ini, dia itu produk Korea. Nah, bentuknya tuh kayak gini. Pasti kalian langsung notice, ini tuh gede banget kan. Langsung aja kita lihat dalamnya. Packagingnya imut banget gak sih, warna Tosca gitu. Tuh, dan ini tuh dalemnya. Tuh, gede banget. Warna putih gitu. Dan ini itu 200 gram, guys. 200 gram. Gila, banyak banget gak sih? So, jadi dia itu bentuknya tuh kayak gini. Dibuka aja gitu. Dia ada pebatasnya gitu. Tuh, dia tuh kayak tea cream banget kan keliatannya. Warna putih gitu. Dan, kalau misalnya kalian penasaran, ini tuh harga 200 gram, harganya berapa. Ini sumpah asli murah banget. Kalau gak salah kemarin, aku cek itu tuh gak nyampe 20 dolar gitu loh. Which is murah banget. 200 gram, men. 50 gram aja, kebanyakan berapa. Ini tuh 200 gram. Segera ini. 50 gram aja, menurut aku tuh bisa sebulanan. Apalagi ini 200 gram ya kan. Sekarang, aku pengen kasih liat teksturnya. Teksturnya kayak tea cream gitu. Tapi, pas udah diaplikasiin ke kulit. Tuh. Dia tuh ringan menurut aku. Jadi gak terlalu tea yang seperti kalian kira gitu. Dan, disini tuh enak banget. Dia tuh gak lengket tuh. Gak lengket sama sekali. Dan, moisturizingnya itu lumayan lama. Long lasting di kulit. Dan, dia juga ada wanginya. Cuman, wanginya tuh kayak susu natural gitu. Karena, emang ingredient utamanya dari Born Tree ini, itu tuh bener-bener dari susu. Coba kita lihat ya. Oke, yang pertama kandungannya itu ada dari Gold Milk. Tuh. Ada Gold Milk. Donkey Milk. Abis itu Donkey. Keledai. Keledai. Oke, keledai. Whatever. Terus, ada Horse Fat. Tuh. Lemak kuda. Sama, Shea Butter. Ini tuh keempat ingredient ini. Emang bagus banget untuk nge-moisturizing. Emang untuk dry skin banget deh, menurut aku. Dari kandungannya sendiri. Pas aku cari tau, Donkey Milk dan Gold Milk itu. Mengandung Lactic Acid. Yang bagus banget untuk anti-aging dan dry skin. Shea Butter-nya sendiri dan Horse Fat-nya sendiri. Itu tuh bagus banget sebagai moisturizer yang lumayan tahan lama dan anti-inflammatory. And honestly, aku pake si Born Tree ini gak cuman untuk di wajah. Jadi, aku dipake di wajah. Emang lumayan sebentar sih, gak terlalu lama. Tapi, pas aku pake di tangan, itu tuh sumpah enak banget. Jadi, menurut aku ini tuh lumayan multifungsi gitu kan. Karena, kalo misalnya bagus untuk wajah, gak mungkin kan. Kita gak bisa pake di badan gitu kan. Oke, langsung aja. Kita, seperti biasa, kita cek kelembabannya. Ini setelah aku pake di tangan. Tuh. Tangan aku yang biasanya cuma 30%-an gitu. Karena emang extra kering banget. Ini tuh bisa sampe 50% kemoisturizing-nya. Nah, kalian udah liat kan tingkat kelebabannya kayak gimana? Ini bagus banget untuk kemoisturizing kulit kalian. Apalagi yang extra kering banget. Dan, pas aku pake ini di wajah maupun di tangan. Walaupun aku ngerasa sih pribadi. Aku lebih suka buat pake di badan. Karena bener-bener extra work banget. Bahkan, ini tuh menurut aku jauh lebih works daripada body butter. Atau sejenisnya yang untuk badan. Dan, di wajah aku sendiri aku ngerasa dia tuh kalo misalnya abis pake kayak plumpy. Kalo brightening gak terlalu sih. Entah kenapa. Tapi, moisturizing-nya tuh tingkat kelembabannya tuh enak banget gitu. Bahkan, gak usah pake di atasnya lagi. Menurut aku face mist atau segala macemnya. Untuk nambahin kelembabannya gitu. Karena menurut aku cukup long lasting. Nilai plus-nya, menurut aku ini tuh segede gini. Ini tuh bagus banget untuk newbie starter. Kenapa? Ini pasti abisnya bakalan lama banget. Kebayang gak sih ini aja? Aku pake untuk wajah dan badan. Udah dua mingguan sih. Tapi, masih sebanyak ini gitu. Gimana untuk wajah yang paling kalian pake bener-bener cuman secuil gitu kan. Ini tuh aku kurang tau ya berapa bulan. Tapi, kayaknya menurut aku bisa lebih dari 6 bulan. Karena segede gini cuy. Which is, ini tuh super duper ekonomis banget. Dengan jumbo size yang kayak gini. Biasanya masih razor cuma 50 gram. Ini 200 gram gitu kan. Dengan harga yang lumayan murah banget. Aku lupa sih tepatnya berapa. Sekitar 15 dolar atau... Pokoknya gak sampai 20 dolar gitu deh. Gak sekitar 200 ribuan gitu deh kalau dirupiahin. Terus, plusnya dia melembabkannya juara banget. Bagus banget untuk ngelembabinnya. Untuk sebagai endaging juga. Untuk wrinkle menurut aku bagus banget. Karena itu tadi melembabkannya ekstra banget. Jadi, kalau untuk dry skin. Untuk mengurangi fine lines atau wrinkle. Dan, dia itu walaupun thick cream. Tapi, gampang banget menyerapnya. Jadi, bener-bener gak sticky. Enak banget di kulit. Selain itu, selain untuk dry skin. Dia juga bagus untuk sensitive skin gitu. Aku ada sedikit agak sensitif di bagian hidung aja. Merah gitu ya. Dan menurut aku dia gak bantu untuk ngenenangin. Walaupun gak sekuat cream lain gitu. Jadi, dia itu menurut aku ada sedikit untuk anti-inflamatornya. Tapi, memang gak terlalu intens. Oke. Dan sekarang kita ngomongin minusnya. Jadi, menurut aku tetap masih ada minusnya. Pertama, ini udah pasti gak travel friendly. Ini super bulky banget. Yang harus kalian taruh di rumah. Dan satu lagi. Karena dia bentuknya jar kayak gini. Ini tuh kurang higienis. Karena dia tidak ada sepatulanya. Bener, saudara-saudara. Tidak ada sepatulanya. Jadi, kalian harus cuil pake tangan. Which is, kalo misalnya tangan kalian gak bersih. Gak higienis. Jadi, mengkontaminasi produk yang di dalamnya. Dan yang terakhir. Menurut aku, dia bukan untuk trouble skin. Misalnya, kalo kalian jerawatan. Atau punya acne scars. Atau komedo. Atau untuk mencerahkan. Atau segala macem yang trouble. Ini bukan untuk kalian. Tapi, kalo misalnya kulit kalian normal-normal aja. Baik-baik aja. Dan kulit kalian kering. Ini tuh kalian pasti bakalan suka banget sama ini. Nah, tapi gimana nih untuk yang oily skin. Tapi, menurut aku sendiri. Walaupun dia diperuntukkan untuk dry skin dan sensitif. Karena dia cepet banget menyerapnya. Menurut aku, moisturizing ini. Masih oke juga untuk dipake yang oily. Walaupun aku sendiri gak oily. Cuman, kalo menurut perkiraan aku yang sotoy ini nih. Menurut aku sih masih oke sih di kulit yang oily. Tapi, aku kurang tau juga bakalan terlalu berminyak banget atau enggak. Cuman, dia teksturnya beneran enak banget. Dan di dry skin aku. Yang kulit aku yang saat kering kerontang ini. Aku suka banget sih sama ini. Oke, that's it. Thank you so much for watching. And I'll see you in my next video. Bye-bye.